Nama saya Erika, saya ibu rumah tangga, untuk satu, maaf, setengah tahun ini saya bekerja di rumah membuat kerajinan tas hanya untuk pemesanan saja gitu, jadi tidak untuk yang banyak-banyak gitu loh. Cuma untuk pemesanan satu, dua, tiga saya membuat, tapi untuk yang besar banyak gitu, enggak gitu. Sejak saya ikut kajian di Masjid Munzalan, saya mulai tahu tentang BMI dan kegiatan-kegiatannya di situ. Ya, dan banyak informasi juga yang saya dapatkan. Nama ini yang saya tahu, sedekah, wakaf, zakat, infak, infak beras, yang lainnya belum begitu banyak saya tahu ya. Yang tertarik, ya itu tadi, saya tertarik dengan program infak berasnya, karena banyak sekali gitu ya manfaatnya untuk saya, kemudian impact-nya juga untuk keluarga, dan sudah terasa sampai sekarang. Kalau tidak salah, pada bulan April ya, 2018 tahun ini, sampai saat ini ya. Awalnya, atas nama saya sendiri, terus kemudian saya banyak bertanya kepada ustad, gitu, untuk pada guru-guru yang lain, mereka memberikan, apa namanya, istilahnya apa lah ya, memberikan informasi bahwa kita bisa bersedekah atau berinfak untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya untuk keluarga gitu. Jadi, kita bisa mengikut sertakan keluarga, anak-anak, suami, kemudian mertua, orang tua, setelah sudah wafat, kita bisa ikut nama-atas nama-kan mereka. Ya, gitu. Jadi, untuk belakangan ini, jadi saya ikutkan nama-nama mereka, untuk ikut di wakaf ini, atau infak beras ini. Motivasinya? Sebenarnya gampang ya, sebenarnya kalau infak dan wakaf itu sebenarnya kan perintah gitu, perintah Allah gitu ya. Firmannya sudah jelas ada, gitu. Cuman mungkin saya tahu ilmunya baru belakang-belakangan gitu kan, waktu saya masih, sebelumnya kan saya nggak tahu gitu kan, masih nggak tahu ilmunya sama sekali. Jadi, sampai kemarin itu, jadi tahu menambah apa, tambah-tambah ilmu, jadi tahu dari informasi dari yang lainnya juga. Itu tadi, sebenarnya itu kan perintah gitu kan. Kemudian juga, kalau kita ingin ditolong kan, kita harus nolong orang dulu, gitu. Itu aja. Tidak ada yang lain, gitu. Karena saya masih butuh pertolongan Allah ya. Jadi, salah satunya dengan cara ini ya, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat, gitu kan. Bisa berapa namanya, istilahnya dapat ridho dari Allah, gitu lah ya. Itu aja. Banyak, banyak, banyak sekali. Awal-awal memang ya, pelan-pelan ya, proses gitu. Jadi, yang tadinya kita, kita pernah berhutang, gitu. Terus kita pernah terlibat dalam hal riba, gitu kan. Pelan-pelan, gitu. Kemudian, kita bisa selesaikan, terus kemudian kita udah tahu ilmunya seperti apa, riba tidak boleh, diharamkan. Terus kemudian, untuk pekerjaan pun jadinya banyak, banyak ininya, banyak impact-nya ya, gitu. Untuk saya sendiri pribadi, untuk suami, kemudian Alhamdulillah juga sekolah anak-anak lancar, gitu. Itu, itu yang paling penting. Sebenarnya sih, intinya cukup ya. Jadi, kita nggak minta yang bagaimana, gitu. Kita tidak mau terlibat hutang lagi, riba lagi. Cukup, gitu loh. Hanya dengan hidup dengan cukup aja, kita udah merasa lebih tenang, gitu loh. Meskipun tidak dengan yang harta banyak atau apa, gitu. Tapi, dengan cukup, gitu. Kita merasa hati kita lebih tenang, ya, gitu. Jadi, sekarang ini kayaknya enak aja, gitu loh. Gimana lah ya? Pokoknya enak, gitu loh. Pekerjaan pun, Alhamdulillah, gitu ya. Ada aja, gitu ya. Pekerjaan ada. Kemudian, suami juga, Alhamdulillah yang tadinya ada, tidak ada, tidak kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, gitu. Jadi, sekarang stabil, gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah sekali. Insya Allah, saya sudah mengajak beberapa keluarga. Saya kan kebetulan di sini cuma keluarga suaminya. Jadi, mungkin sama mereka terlebih dahulu yang dekat-dekat, lah, dulu, gitu loh. Juga untuk ke depannya juga saya masih banyak inilah, ya. Soalnya kan suka ada yang pro-kontra, gitu ya. Takut inilah, takut itulah, segala macem, ya. Pelan-pelan saya jelasin aja, gitu loh. Yang saya tahu, gitu ya. Dan saya kasih tahu juga nanti, seperti ini. Allah akan ganti, nggak akan hilang, nggak akan habis, gitu, istilahnya, kan. Jadi, percaya dan yakin aja, gitu. Insya Allah, mereka bisa. Bisa dan mau, gitu, lah, nantinya. Selama ini, ya, transfer dan pernah ke BMI juga langsung, gitu. Waktu pertama kali memang seperti itu, lah, ya. Saya langsung ke BMI. Cuman waktu itu kadang-kadang terburu-buru dengan jam pulang sekolah anak, gitu. Jadi, kadang suka telat juga, gitu. Makanya, ya, ya, itu tadi lah. Saya cari cara yang lebih praktis, gitu loh, ya. Yang memang langsung, gitu, langsung berhubungan dengan admin-nya. Jadi, saya memilih lewat transfer untuk selama ini, ya. Mungkin nanti ke depannya, insya Allah, lah, ya. Kalau ada waktu memang saya akan mampir, gitu. Saya juga pengen, nih, yang zakat. Juga pengen tahu, gitu, ya. Pengen tahu lebih, gitu. Jadi, pengen juga coba, gitu, nanti. Insya Allah. Kebetulan memang baru ini aja yang saya tahu, gitu, loh. Karena memang waktu selama saya tinggal di sini, gitu, karena mungkin saya bukan asli di sini, gitu, ya. Selama saya di sini, pertama kali saya ikut, apa namanya, kajian, atau apa, memang pas pagi, pas di Masjid Nuzalan, gitu, ya. Jadi, tahunya cuma BMI, gitu, loh. Jadi, saya sebelumnya belum pernah. Jadi, yang selama ini, yang sering berjakat atau apa, itu suami, ya. Dan saya kurang tahu, gitu, di mana, gitu, di Masjid mana, saya kena tahu. Jadi, ya, baru ini aja, gitu, yang saya tahu. Jadi, saya belum pernah ke tempat lain, selain di BMI, gitu, ya. Yang saya rasa, sih, sudah bagus, ya. Programnya sudah banyak, gitu, loh. Diterusin aja, terus, lah. Pokoknya, saya, sih, yang penting, lah, ya. Yang penting banyak manfaatnya, gitu, untuk orang banyak, itu aja. Kita bisa ikut, ikut serta di dalamnya, gitu, banyak melibatkan kita, gitu, ya, untuk, ya, itu langsung untuk orang-orang yang, atau anak-anak yang membutuhkan, gitu. Untuk kedepannya, insya Allah, saya akan terus, insya Allah, lah, ya, istiqomah, gitu, untuk terus berinfak, berwakaf, mudah-mudahan Allah selalu merindui, gitu, ya. Memberikan rezekinya, gitu, loh. Kemudian juga, ini salah satu bentuk, apa namanya, ya, bentuk, apa, permintaan saya kepada Allah, gitu, ya. Saya pengen minta ampun juga, ini semua sebenarnya wasilah, gitu, untuk lusaha-usaha saya yang sebelumnya, gitu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa, bisa terhapus dengan, apa namanya, ibadah, ibadah dalam bentuk infak ini, gitu. Karena kan semua juga banyak dosa, gitu, lusaha, saya pun banyak sekali, gitu, saya pengen, pengen sedikit-sedikit, gitu, lah, ya. Bisa, gitu, menghapus lewat wasilah dengan infak ini, dan berwakaf ini, gitu, dan saya ingin terus, gitu, sampai saya mampu, gitu, gitu aja. Amin, ya. Saya cuman meminta apa yang saya keluarkan, pahalanya selalu mengalir buat kedua orang tua saya. Ya, insya Allah ada, terutama ketenangan dari hati tuh, rasanya gimana, setiap memberi tuh, ada rasa bahagia, gitu, di hati, kan. Anak-anak juga udah mulai melihat orang tuanya begitu, mereka juga mulai menyisihkan. Jadi, setiap, kayak, acara sedekat.